Presiden Jokowi Dodo juga meminta Komisi Pemilihan Umum memastikan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilihan umum 2024 dapat berfungsi untuk menghindari terjadinya peretasan. Presiden mengingatkan saat ini dunia digital begitu cepat sehingga satu kesalahan akan berdampak pada menurutnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Jadi harus pastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, kepercayaan logistik juga harus baik, distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik. Jangan sampai ada yang tercacar satu pun, semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya. Hati-hati mulai ini, hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara kecil, sebab pelajaran teknis bisa berimplikasi politis. Bisa berimplikasi politik. Bisa merenggai kemana-mana yang dapat mengganggu konusikitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita. Sehingga saya mengajar jaminan kehandalan sistem informasi yang di perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik. Harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi pertasan. Hati-hati menerimu ini. Jadi karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.